oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya baik-baik saja di channel ihsan petani muda dan juga channel ihsan tani tentunya teman teman semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya dan mudah mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari rizki tentunya dan mudah mudahan diberi rizki yang banyak dan berkah teman teman amin oke teman teman ya disini sedang berada di lahan bangisan yang disini bangisan budidaya cmk tangguh F1 yang sekarang tepatnya tanggal 15 Juli 2024 untuk usia cmk tangguh sekarang tepat usia 6 HST 6 hari setelah tanam yang dimana seperti janji bayisan kemarin bayisan akan melakukan pemupukan lebih awal di tanaman saya pengetangguh ini karena memang untuk pertama faktor bibit yang sudah terlalu tua kita pindah tanam kemarin di usia 40 HSS ya 40 HSS teman 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 dan kita sudah lakukan proses penyiraman kemarin ya untuk tanaman cabainya karena yang sebelumnya bahas pemupukan paling bagus yaitu adalah posisi tanah sedang basah ya untuk menghindari penguapan pupuk yang berlebihan dan juga untuk memaksimalkan penyirapan pupuk yang kita aplikasikan melalui kocor ataupun tabur dan ini juga sudah dipasangnya hajir ya sudah dikasih tali bel sekalian buat pengikat biar tidak ropok untuk kali ini kita akan melakukan pemupukan pertama pada tanaman capek yang dimana memang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan apalagi tanaman capek yang ditanam oh sudah terlalu tua teman teman oke langsung kita rajin saja untuk disini seperti biasa ada bang minggu yang membantu pekerjaan paisan Alhamdulillah di daerah paisan sudah lama ini sekitar lima hari tidak turun hujan teman teman bunga kolnya PM 3000 yang baru berapa hari itu yang sudah mantap disana sudah kita panen oke pemingun kita racik dari sini biar lebih jelas pertama kita pakai NPK NPK kita pakai NPK bonska plus kira-kira dikasih sekitar 250 gram per 25 liter air nah karena biasanya menggunakan apa gayung itu kurang lebih sekitar 250 gram per 25 liter air ditakar sekalian untuk NPK kita pakai NPK bonska plus dengan kandungan 15 nitrogen 15 fosfor 15 kalium plus sulfur dan juga zin terus yang kedua ada KNO 3 merah itu seperti biasa dalam bahisan tidak lupa dikasih 3 sendok makan per jengan kocor itu 25 liter untuk pemupukan awal pokoknya jangan terlalu banyak yang penting sedikit yang pasti ya 3 sendok makan jadi untuk pemupukan awal itu sedikit saja entah itu dosis pupuk ataupun dosis perpohonnya sedikit biar tanamnya tidak gagat teman teman ini bingun satu lagi itu pupuk gen hayati yang kita aktifasi kemarin menggunakan biarnya dari M21 itu dikasih 100 mili dua tutup bangun nah dua tutup per jengan kocor nah ini penting sekali selalu bahasanya bahas juga gen hayati untuk pemupukan awal-awal itu sangat penting untuk mencegah layu fisarium layu bakteri ataupun jamur-jamur yang kurang bagus untuk tanaman untuk mencegah pertumbuhannya teman teman nah apalagi ini yang yang lahan ini ya yang lahan itu itu bekas Sabe yang ini teman teman ini bekas Sabe ini juga biasanya agak khawatir sebetulnya oh yang ini dan pokoknya yang pakai mulusannya tidak musuh baru itu bekas tanaman cabe ya mudah-mudahan tidak apa-apa nanti kita saling belajar karena memang biasanya juga kemarin agak nekat kita tanaman cabe yang ini karena memang tanggung kalau mau dikasih terong kemarin nanti malah pertumbuhannya terong subur malah sulit untuk melakukan proses perawatannya jadi Baizan kasih Sabe mudah-mudahan tidak apa-apa teman-teman mudah-mudahan ini Baizan bahas NPK nya terserah kawan-kawan mau menggunakan NPK apa saja yang penting hidrogen fosfor dan juga juga kalium seimbang di fase vegetatif NPK 16-16 bisa 15-15 bisa dari muska plus dari DGW juga ada 15-15-15 pokoknya yang penting seimbang dan yang penting ini sih sebetulnya kalau pesan atau pupuk pelengkapnya juga jangan tidak dilupakan ini di eh merk dagang keno tiga merah karena nitrogendari peternya ini sekitar 15% dan juga daun surahara kalium yang memang dimana kalau kita aplikasi pupuk nitrogen nitrogendari itu tidak perlu waktu lama itu sekitar Hai dua tiga hari saja sudah kelihatan efek-efek daripada apa bukan jadi cerap cepat sekali terserap oleh tanaman teman-teman ini dan tidak lupa Oh tadi ini ambilkan itu agen hayatinya ini juga penting sekali ini cuman Baizan belum sempat bikin terus terang karena stoknya masih banyak teman-teman nanti insya Allah kalau sudah sempat kalau sudah habis nanti Baizan buat karena kalau sudah kita aktifasi ini tidak tidak bisa lama-lama kita gunakan paling paling lama itu satu bulan satu bulan muncul sudah sangat telat sekali jadi Oh ya nanti habis kita buatkan aktifasinya ini untuk jenis dari M21 keno tiga merah untuk pupuk pelengkap dan terserah yang penting pemupukan berimbang dan juga nanti pemupukan rutin insya Allah tanaman capek walaupun bibirnya terlalu tua ataupun pertumbuhannya kurang insya Allah nanti bisa tunggu untuk subur tentu selain untuk mencegah layu ini juga untuk agen hayatinya bisa untuk menyerap nitrogen dan juga melarutkan pospor yang berada di dalam tanah yang nantinya bisa terserap oleh tanaman ini seperti itu ya kita kerapa mengun nanti untuk pupuk eh dosis perpohonnya juga harus kita imbangi untuk pemupukan awal pokoknya dari segi pemupukan perpohon dan juga takaran pupuknya harus betul-betul dari dosis yang paling rendah tidak boleh dosis langsung tinggi nanti kalau dosis langsung tinggi biasanya dampak daripada pemupukan yang terlalu tinggi itu masalahnya ada di pangkal batang nah ini kadang terjadi pada sahabat-sahabat petani pemula rata-rata itu kalau pupuknya terlalu banyak di pangkal batang ini itu gosong teman-teman gosong gosong warnanya kehitam coklat kehitam hitaman dan gosong nah nanti tanamannya pasti mati itu biasanya pupuk yang terlalu berlebihan apalagi kandungan nitrogennya terlalu tinggi itu itu adalah penyebab utama dengan catatan setelah dilakukan pemupukan bukan setelah pindah tanam kalau setelah pindah tanam pangkal batangnya gosong itu lain cerita teman-teman ya biasanya kalau untuk pangkal batangnya gosong terus bagian tengah ini itu patah nah itu faktor penyebab utama biasanya adalah bibit yang tidak belum terlalu tua dan juga bibit yang tidak apa namanya tidak kalau bahasnya disebut itu tidak kokoh intinya bayur dia kurang sinar matahari di persemehan itu rawan sekali biasanya yang namanya busuk apu bukan busuk pangkal batangnya gosong dan bagian tengah itu ropoh nah itu biasanya seperti itu kalau itu habis pindah tanam ya lain cerita kalau setelah pemupukan kalau setelah pemupukan gejala yang sudah seperti tadi yang sudah banyak sebutkan itu karena pupuk bisa juga setelah pindah tanam itu pupuk dasarnya belum siap maksudnya setelah pemupukan pupuk dasar belum dilakukan proses penyiraman langsung ditelah lakukan proses penanaman penaburan maksudnya penaburan pupuk dasar belum dilakukan penyiraman langsung ditanam biasanya juga pangkal batangnya bisa gosong ada dua faktor memang jadi memang apa namanya ya kita harus betul-betul tahu gejala ataupun dampak dari pemupukan atau setelah pindah tanam perbedaannya seperti itu ini untuk dosis pemupukan awal kawan-kawan aplikasi per pohon 50-60 mili per pohon jangan terlalu banyak-banyak eh jangan terlalu banyak-banyak pemupukan awal stop kurang lebih segitu temen-temen untuk pemupukan awal jadi yang penting ada dosis perpohonnya tepat dosis bupuk per dirikan kocoknya tepat Insya Allah tanamannya aman oke jangan terlalu banyak stop nah kurang lebih itu pasti ada ini Bapak Biasanya memang seperti ini ada masalah di bagian sini nah coba jadi untuk pemupukan awal memang sekali lagi jangan terlalu banyak dipupuk eh sekitar 50-60 mili lagi berpohon teman-teman itu di inu Bameon nah coba coba lagi Oke diangkat nah memang kadang biasanya kalau saringannya sudah rusak apa namanya masalahnya di eh apa klubnya itu temen-temen di bagian perempuan ada kelab nah itu sudah jadi ya jadi lagi untuk dosis awal untuk pembukaan tanaman capek 50-60 mili perpohon cukup nanti kita perempuan kedua baru kita naikkan dosisnya step by step di setiap pembukaan Oke ini seperti itu ya jika ada yang kurang jelas ataupun orang faham dari penjelasan Baisan bisa ditanyakan di kolom komentar dan jangan lupa subuhnya dengan tekan tombol like subscribe saya juga ke mediasan teman-teman agar nanti selesai petani muda semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanyaan teman-teman bagi yang sudah subscribe Baisan doang selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas dalam mencari rezeki tentu-tentu dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah amin Oke jadi cukup sendir Baisan salam dan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh